Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi, merasa tersinggung setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi salah satu koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan pada Kamis kemarin. Rusli tersinggung karena Risma memarahi warganya hingga menunjuk-nunjuk bahkan meminta petugas PKH tersebut keluar ruangan. Menurut Rusli, sikap Menteri Sosial yang memarahi warganya ini dinilai perbuatan yang tidak patut untuk ditiru terlebih dilakukan oleh seorang pejabat negara. Rusli saya sebagai kubundur sangat-sangat menyayangkan, sangat-sangat menyayangkan sikap seorang Menteri yang kurang patut dipotongkan kepada rakyat saya. Saya bukan memiliki rakyat saya, masyarakat saya tidak. Tapi ini sangat tidak patut. Pengunduran dilakukan oleh seorang ibu yang berperdikat Menteri Sosial datang ke regalan menunjuk-nunjuk. Seorang penambing PKH, pegawai rendahan, dan mereka hanya mengharapkan berapa untuk tiap bulan. Kalau memang salah, apa baiknya dibetulkan, diarahkan. Bukan berdiri langsung menuju suruh keluar. Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan itu adalah seorang Menteri punya sikap begitu. Saya justru terus terang melihat videonya yang sangat tersinggung. Sangat tersinggung dan saya tidak bisa memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi itu memperlakukan hal yang begitu. Contoh yang tidak baik. Saya juga suka emosi kalau nanti tidak beres. Tapi tidak seperti itu karena kita ini pangkat jabatan apa ini harus kita jaga. Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya di Gorontalo pada Kamis kemarin, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi seorang koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan saat menggelar rapat tentang pemadanan data Bansos. Risma marah karena petugas PKH tersebut melaporkan salah satu penerima Bansos telah dihapus oleh Kemensos. Namun saat dicek di data Bansos, nama salah satu warga yang dilaporkan tersebut masih tercatat di data Kemensos. Kami akan melaporkan tersebut melaporkan tersebut melaporkan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.